Halo semua, kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membatasi responden untuk menyelesaikan Google Form yang kita buat. Kalau di Google Classroom itu gampang sekali. Jadi caranya membatasi adalah seperti ini, kita masuk ke workshetenya, kemudian disini ada due. Nah, due date ini digunakan untuk membatasi sampai kapan anak-anak bisa mengakses tugas ini. Apapun yang dicantumkan pada worksheet ini, seperti Google Form, maupun Google Doc, gambar, ataupun soal yang lainnya, itu kita batasi pada due date disini. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan Google Classroom, tetapi kita akan share link dari Google Form kita kepada anak-anak melalui grup WhatsApp mungkin seperti itu. Nah, caranya gampang sekali, kita buka dulu Google Form yang kita punya. Nah, setelah itu kita masuk ke add-on dengan cara mengklik titik tiga di samping profil kita. Kemudian kita pilih add-on. Nah, kita cari yang namanya Form Millimeter, yang ini. Kita cari yang Form Millimeter, kita klik. Lalu kita install. Continue. Kemudian allow. Nah, setelah berhasil, kita klik done. Kita keluar dari Google Suite Marketplace ini dengan cara mengklik close disini. Nah, disini akan muncul yang namanya add-on form limiter. Disini kita bisa pilih, kita akan membatasi apanya saja. Kita coba klik. Kita pilih date and time. Kemudian kita pilih tanggalnya, tanggal berapa. Saya contohkan disini tanggal 19 besok. Kemudian waktunya itu sekitar jam jam 10.30 paginya. Jam 10.30 pagi. Kalau mau jam 10.30 malam, tinggal pilih PM. Kalau pagi, pilih AM. Kemudian set. Setelah itu, set, save and enable. Setelah selesai, kita close saja. Nah, kemudian Google Form ini sudah dibatasi tengah waktu sampai besok jam 10.30 pagi. Jadi setelah jam 10.30 pagi, responden atau siswa kita tidak bisa mengakses lagi Google Form ini. Terima kasih telah menonton!